jamaah yang mulia saya mau tutup buat tanya-jawab saja silahkan kalau ada yang kurang jelas yang tadi disampaikan dari materi ini atau di luarnya dipersilahkan baik orang pikun iya baik inilah kalau orang sudah betul-betul pikun disebutnya puasa aja puasa-puasa habis itu makan aja orang pikun yang kayak begini eh vidyah aja inilah sebut tua rentak vidyah ya yang udah pikun begitu tuh artinya tiap subuh kita bagi beras kepada orang fakir kalau kita punya pembantu miskin tidak tinggal di rumah kita kasih dia aja seliter tiap subuh tiap subuh enggak usah di air Ramadan tiap subuh aja kasih amai dia begitu niat saya mengeluarkan beras ini sebagai kafarat daripada eh siapa umumnya orang tua saya yang tua rentak yang enggak kuat puasa karena Allah ta'ana kali bagi aja tinggal tanggal bagi satu mud seliter lah biar ada lebih sekilo gitu tiap hari kalau sudah udah kayak begitu emang ada orang kayak begitu begitu belum sholat aja udah sholat dia marah-marah udah sholat gua belum sholat lagi orang udah pikun udah susah begitu nih mohon maaf untuk menghindari kepikunan itu amalan yang paling ringan kalau mau jujur nih biar nggak pikun bacalah Quran sehari seain itu nggak bakalan pikun rumusnya begitu sehari tuh tahu sehari selama 24 jam jam berapa aja di siang apa di malam barang dua tiga empat ayat membaca ya Quran tuh mata jadi kita nggak bisa baca sampai tua begini kalau sampai ada di antara yang hadir begitu kita masih belum bisa baca Quran sampai detik ini gimana mau baca uang saya aja nggak bisa wis pesan saya pesan saya dan sampaikan juga kepada yang masih belum bisa kita nggak bisa ini kurang beneran gua Arab tuh nggak ngerti gua nggak bisa kalau nggak bisa tolong dikasih waktu dari 24 jam barang 10 menit lihatin Quran aja ini Quran lihat aja 10 menit 10 menit itu ilmunya kalau sampai kita masih belum bisa juga begitu lihat aja tuh kasih 10 menit dalam 24 jam selipin waktu 10 menit untuk lihat doang memandangnya doang Quran tuh ganjarannya gede banget walaupun kita nggak bisa baca 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 mandangnya doang lihat Quran tuh gede ganjaran Quran gede lihat aja di luar ini kalau kulhukan sebodoh-bodohnya muslim bisa ya kalau kulhukme ya maka saya punya saran yang sampai detik ini umur kita udah senja belum bisa juga kuran nggak bisa yang lain kalau kulhukme bisa umpamanya maka pesan saya baca kulhuk tuh tapi dicatat dicatat tuh bagaimana begini sehari kita mau dimampu di berapa tak hitungannya tepat eh tepat tetap umpama sehari saya mampu seratus berarti abis sholat anggap 20 tuh ya kan 20 kali 5 waktu kan seratus ya kan mampu seratus ya udah dipertahankan nih diingat-ingat mulainya kalau sudah saudara dapat mohon maaf seratus ribu kali total dari sekian tahun kita dikir itu udah seratus ribu kali bila saya masih hidup ketemu saya Bapak apa di majlis ini apa di gimana Bapak ingetin saya saya kasih doa penutupnya Hai begitu kulhuk dapetin sampai totalnya seratus ribu enggak usah dihitung hari enggak usah dihitung tuh tanggal pertamanya dihitung anggap dia besok Januari ya kan bukan Januari berarti 1 Januari 2023 anggap dia sehari seratus kan 31 Desember tinggal dikali total seratus dikali 365 kan 3600 eh berapa itu ah tiga ah tiga enam lima dikali sepuluh berapa kali seratus Hai tiga ribu bener ya 360.000 360.000 tuh kan 360.000 itu kan setahun sepuluh tahun tinggal dikali tinggal dikali gitu berarti kita selesainya kira-kira umpamanya anggap dia sepuluh tahun umpamanya atau tujuh tahun enggak apa-apa begitu kalau sehari seribu kan tinggal hitung sebulan berarti tiga ribu eh 30.000 ya kan 30.000 berarti kan tinggal tiga bulan empat bulan selesai dari seribu berarti siang 500-500 kalau sehari 500 setahun selesai enggak nyampe itu begitu dan bakal dapetin kenikmatan banyak biar kata kita sampai hari gini belum bisa baca Quran Hai baca jatuh puluh Hai pesan saya bila kemudian ingat udah satu seribu bisikin saya saya udah selesai tar saya kasih doa penutupnya supaya apa supaya kuburan kita luas supaya kuburan kita terang supaya kuburan kita enak adem supaya kita masuk surganya paling nikmatnya begitu baca aja puluh begitu puluh bismillahnya jangan ditinggal jangan begitu waktu mengulang tuh bismillah yang penting dicatat makanya lebih enak hitungannya tetap jangan hari ini 115 besok 127 nih kudu dihitung tiap hari ini kayak orang dagang puyeng notalnya jadi yang penting tetap begitu tetap yang penting kalau sampai nyari kita belum juga mohon maaf bisa baca Quran kayaknya udah mabok dah saya minimal kita lihat Quran aja lihat aja ganjaran gede buat apa lihat biar nggak pikun Hai nantinya nggak pikun begitu ngelihat doang nggak usah baca nih kita lihat doang bahkan ada anekdot begini ada orang di masjid ngelihat Quran dia nangis itu langsung aja orang masuk mesin nih kayaknya layak jadi mantu saya dikawinin sama anaknya pas sudah dikawinin suruh baca Quran kagak bisa kenapa nangis nangis orang arti bacanya dari kanan apa di kiri dikata nangis terharu gitu enggak bisa baca begitu enggak apa-apa lihat aja kasih kesempatan mata kita lihat paling nggak ngapus kita punya mata ngelihat yang kurang berfaedah ngelihat aja walaupun kita belum bisa baca enggak apa-apa sebab Hai sebab Hai memandang Al-Quran Hai ganjaran besar Hai kaya memandang orang tua lihatin ayah kita ibu kita lihat kalau saudara serumah masih ama bapaknya dan ibunya dan masih hidup bapak ibunya semacam tinggal di rumah kita di rumah kita upayakan oleh saudara jangan sampai kagak waktu dia tidur lihat nih cara ilmu kesuburan Hai waktu dia tidur nih orang tua kita masih hidup nyak kita bapak kita masih hidup tinggal di rumah kita begitu waktu dia tidur malam lihatin raut wajahnya ngelihat aja nggak usah lama-lama menit lihat tindak ya Allah ganjarannya gede banget memandang orang tua waktu tidur Hai nanti kita bakal faham rahasianya tuh begitu yang kaya lihat aja tuh pandang waktu dia tidur ayah kita ibu kita gede banget waktu waktu tidur tidur ngelihatnya melihatnya lelahnya dia sampai ngorok begitu nyakolain kita segala macam itu bakal tahu begitu didik kita tahu ganjaran gede kaya memandang Ka'bah Ka'bah lihat doang ganjarannya gede banget lihat doang Hai tuh begitu kurang lebih demikian Wallahualaikum salam hai 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 iya Hai iya hai 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 dilihat ya betul Pak karena kita tujuannya mau menghafal berkuat hafalan maka kemudian Quran harus ditutup karena untuk menghafal tentu ganjaran buat dia lebih besar begitu yang menghafal yang menghafal karena contoh kita lagi ngapalin yasin yasin wa quran hakim baru segitu ntar lihat lagi ngapal lagi nah kayak begitu tuh nutup enggak melihatnya lebih gede ganjarannya sama aja ganjaran besar ganjaran besar dengan menghafal kalau ngomong Qur'an secara jujur kitab yang paling gampang dihafalnya adalah Quran secara jujur itu janji Allah walaqad yasarnali zikri fahal mim mudaqir sungguh kami mudahkan Quran itu jadi ngapal Quran itu paling gampang dan hilangnya paling gampang gitu hilangnya itu beneran kenapa kami katakan begitu paling gampang Hai sebab dalam rumus di daerah diseranglah di pelamunan tuh keramat waktu itu ya Allah yang namanya ngapal Quran jangankan laki cewek saya masih temuin temen-temen sayang cewek ngapal Quran tujuh bulan cewek yang ada mennya kalau cowok banyak banget dah banyak banget tujuh bulan rapi begitu kami punya guru itu Hai 6 bulan selesai Quran kami punya kawan ini nanti maulid mudah-mudahan orangnya datang ada kawan kami udah punya pondok juga tuh ngapal Quran berapa empat bulan setengah selesai 30 juz jadi normal itu ngapal mecepat Quran itu enggak terlalu sulit untuk ngapal murojaah yang lama murojaah tuh nempelin hafalan biar kayak kuluhu kalau kuluhu ama kayak orang yang kita benci kalau orang kita benci itu aku apal terus sampai udah dikuburan tuh mesti inget aja bener nggak gitu lah ini Quran hilang mulu nah ini nih ngebersihinnya itu jadi Quran itu lebih mudah secara jujur untuk dihafal secara jujur lebih mudah cuman berbicara hanya bagaimana metode metodenya mana ayat yang sama mana ayat yang yang tidak gala macam ini kan nanti dikasih rumus-rumus untuk begitu singkatnya ngapal Quran bagus begitu kita latihan ngapal Quran paling enggak kita orang laki mesapi Allah akumut mengkudu hafal sampai Allah akumut akhirnya ketahuan juga gara-gara Corona dari marian-marian gua nggak kalau perjadi imam sholat pas Corona kan disuruh ngimami nama bininya anaknya hafal nih pasti idaja lagi kata anaknya emang bisanya idaja begitu enggak papa sampai Allah akumut mengkudu bisa kita orang laki kalau bisa mah begitu kudu apalah buat modal-modal sholat kita kalau doa habis sholat kalau enggak bisa kan punya ratib ngadoa ratib aja begitu Allah menurut semuanya soalnya Muhammad wakil Muhammad dan rezeki wal-fuda terusnya Allah menastafi duka orang enggak papa ngimamin di kampung di mesjid-mesjid apalagi di mall-mall begitu tahu kagak juga orang ya kan kalau yang tahu rati begitu enggak enggak papa begitu kan doa terjemahnya bagus juga bener enggak enggak papa doa boleh gitu yang penting sebetulnya rumusnya jangan dihafal kalau kami nih monop kitab-kitab nih kami dari dulu tidak rumusnya menghafal dan ini diantara metode cuman mau mendalami menghafal Quran amayai kami untuk enggak terima kasih kami anda menda usah itu waktu itu udah anda usah ini aja jadi rumus menghafal tuh jangan menghafal kalau menghafal cepat telah otaknya capek rumusnya membaca saya kasih analogi sederhana biar kuat hafalannya ini yang ngaji nih tahu duit nggak saya tanya nih tahu duit nggak jawab aja tahu enggak pernah nggak dulu ngapal yang model begini 5.000 nih yang ini 10.000 nih yang ini 20.000 nih pernah ngapalin enggak enggak apal enggak apal enggak apal doang apa apal banget tuh banget katanya kenapa tuh bisa apal sering lihat jadi rumusnya tuh sering lihat jadi enggak perlu dihafal diulang-ulang orang aja baca mau seribu kali ke gitu rumusnya menghafal tuh begitu nih Bapak pengen menghafalin Quran begitu rumusnya dibaca aja mohon maaf kalau kami nih kami pribadi dalam kehidupan kami biasanya mengukur kecerdasan otak di 10 yang nggak kuat di 20 nih contoh baca apa ya eh eh ayat kursi begitu kita baca dulu udah tuh Allah hula ilaha illahu al-hayul qayyum 10 kali Allah hula ilaha illahu al-hayul qayyum Allah hula jangan geser matanya lihat tulisan hampir 10 udah 10 merem kalau kami nggak tutup kitab tuh Bapak caranya merem Allah hula ilaha illahu al-hayul qayyum udah bisa terusin Hai latak huduhu sinatu wala naum 10 kali ulang lagi sampai udah 10 merem latak huduhu sinatu wala naum kan udah tuh balik lagi yang dari pertama ulang lagi Allah hula ilaha illahu al-hayul qayyum la tak huduhu sinatu wala naum cara ngeders lanjutin lagi begitu yang ini jadi sembilan yang ini sepuluh yang ini sepuluh yang yang tadinya sembilan jadi lapan kayak begitu enggak usah dihafal dilihat aja rumusnya kayak duit kayak bola Messi apal Messi Messi ini Messi padahal saudaranya bukan engkongnya ya bukan sering lihat jadi ini rumus kalau kita menghafal cepet-capek jadi dilihat aja lihat aja rumusnya begitu kalau kitab tuh istilahnya dimutola'ah kami nih jadi sebelum mengajar ngeders dulu dideres dimutola'ah dilihat sebagai ada bama ilmu begitu bagaimana ulama bagaimana guru waktu ngajar bagaimana ulama lain menyoroti ini neranginnya ulama-ulama itulah yang kemudian disampaikan ini namanya cara-cara silahkan saja ngapal bagus ngapal itu secara jujur Quran itu cepat cepat sekali Quran itu secara jujur yang penting memahami metodenya karena Quran paling gampang untuk dihafal dibanding yang lain-lain Quran paling gampang untuk dihafal tapi yang paling hafal kita orang kulhu bener nggak biar kagak dideres-deres sampai sekarang masih apal tuh kudu kayak begitu tuh Allah kasih kelebihan sama muslim kulhu sampai titik ini apal biar nge-deres-deres hari nge-deres nggak berikut tahlilan kan nge-deres di tahlil kan nge-deres juga itu enggak tapi apa kurang lebih demikian Allah Allah jadi kalau kemudian kayak begitu kita harus berhenti di tempat mana untuk sholat subuh kalau ditanggung supir kasihan supirnya dosanya udah dosa sudah sudah banyak nanggung orang 40 lagi begitu semuanya tanggung masing-masing wajib sol solat jangan sampai enggak sholat begitu diatur teknis bepergian tuh lihat diatur kalau kita mengerti begitu saudara nih kayak macam mohon maaf kami kalau umroh-umroh tuh kami tuh nyari dulu tiket Hai tiket yang bisa berangkat jam sekian Hai contoh berangkat jam 1 siang karab jam 1 aja cari itu kenapa jam 1 kalau jam 1 kita itu enggak sholat di pesawat kalau jam 1 dari cengkareng nyampe Arab jam lima lima asar Hai nyampe Arab kalau dari sini jam 1 jam 5 tuh belum maghrib belum dari di Indonesia sudah jam 9 malam di Indonesia di Arabnya baru jam lima udah maghrib belum nah jadi waktu naik pesawat niat jamat akhir begitu namanya cara mainin waktu namanya harus pandai itu kita memaham-mahami perjalanan demi perjalanan makanya kalau umpamanya kita mau berangkatnya bakal jam jam 4 untuk ketemu subuh itu kenapa dia harus jalan karena dia supaya bisa ketemu Jumat dan seterusnya barangkali maka kita harus mensyiasat di soat subuh dimana enggak jadi masalah umpamanya berjam 4 berangkat dari sini ya baru juga nyampe Bintaro Adan subuh enggak jadi masalah soat subuh aja disitu berhenti sejenak soat subuh kalau supirnya enggak mau sebetulnya enggak ada rumusan supir enggak mau enggak mau itu karena kita kaku ilmunya gampang loh kalau supir bisikin di kupingnya Bang berhenti bentar gua bagi duit mau beneran itu rumus kami begitu ini mohon maaf rumus kami kalau mau kayak di maka dimana tahu kalau berpergian pasti begitu rumusnya nih kita pengen ziarah ke tempat itu prosedurnya enggak ada tapi supir ada yang diatur kuduka A kita pengen ke B bisikin sopir nggak bisa ini peraturan dari PT-nya gini Bang gua bagi duit bisa jadi ya kita harus cerdas lah bagi duit buat nolongin kita ibadah kan ganjaran juga jadi yang pintar aja bangku kurang lebih demikian Allah Allah ya